Terungkap pada perkara cinta segitiga dalam kasus tewasnya koki muda Vicky Firlana di TPU Kober Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam utama pembunuhan ini adalah seorang wanita penyuka sesama jenis. Pelaku yang bernama Lely ini cemburu Hilda, wanita yang dipacarinya selama 9 tahun, berhubungan dengan korban. Kabupaten Umat Spolda Metro Jaya, Kombespol, Endra Zulpan, mengatakan Vicky Firlana tewas dihabisi oleh dua pembunuh bayaran, yaitu MGL 18 tahun dan juga DR 22 tahun. Keduanya adalah orang suruhan dari Lely Mawalih, 38 tahun. Lely mengaku sudah 9 tahun berpacara dengan Hilda Nurlangi, 28 tahun, yang merupakan kekasih korban Vicky. Zulpan mengatakan pelaku menghabisi nyawa korban seusah mengamati kebiasaan Vicky pulang dari kediaman Hilda, sampai akhirnya pembunuhan dilakukan sekiranya pukul 3 lebih 30 waktu Indonesia Barat oleh kedua eksekutor. Zulpan memaparkan bahwa ada dugaan bahwa motif pembunuhan ini karena pelaku cemburu. Hal ini karena Lely memang memiliki kelainan seksual dan mengaku sudah lama menjalin kasih dengan Hilda. Saat dimintai keterangan, Hilda memang mengaku kenal dengan Lely. Ia juga sudah tahu sejak awal bahwa Lely adalah dalang dari kematian Vicky Firlana. Namun Hilda ternyata menganggap bahwa Lely hanya teman biasa, bukan layaknya pasangan kekasih seperti apa yang disampaikan oleh Lely. Selain karena motif cemburu, Zulpan mengatakan bahwa motif lain aksi pembunuhan ini yakni perkara sepeda motor. Lely merasa sakit hati pada Vicky karena motor yang dipinjam korban dikembalikan dalam keadaan rusak. Lely sendiri ditangkap di kawasan kembangan Jakarta Barat. Penangkapan pelaku bermula dari penangkapan kedua eksekutor yang telah dibayar oleh Lely. Kini Lely terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati karena diduga telah merencanakan pembunuhan. Ada pun motif yang melatar belakang kejahatan ini diantaranya adalah bahwa pelaku utama yaitu saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual yaitu yang bersangkutan seorang lesbi. Kemudian cemburu terhadap korban FF. karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama pengakuannya 9 tahun. sehingga dengan adanya hubungan asmara antara pacar daripada... Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews.